Satu unit truk terjebur ke sungai susai menambrak panggar pembatas jembatan yang ada di depan Kompleks Geraha Sejahtera, jalur 4 Sungai Lulut, Kabupaten Banjar. Menurut Syahril, 45 tahun warga sekitar, truk tersebut terjebur sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Jumat 28 Januari 2022. Akibat kejadian itu, hampir setengah badan jembatan mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami dari Banjarmasinpos, M. Rahmadi. Halo, Rahmadi. Halo, Kini. Selamat sore. Baik, Rahmadi. Kenapa truk tersebut bisa menambrak panggar jembatan hingga terkebur? Oke, baik. Dapat saya laporkan. Berdasarkan keterangan wangga sekitar truk tersebut mengangkut abu batu. Nah, yang tidak menunjukkan abu batu. Namun, dalam perjalanannya, diduga sopir truk menghilangkan gendali sehingga menabrak panggar yang ada di isu sebelah kanan jembatan. Nah, dapat saya informasikan juga, menurut blogger sekitar, memang di dekat jatuhnya truk tersebut, badan jalan jembatan tersebut memang sudah tidak kata. Artinya ada lekungan, sehingga itulah yang diduga membuat si sopir menjadi kehilangan kendali. Dan ditambah juga, saat itu cuaca sedang hujan. Begitu, Tini. Baik, kemudian bagaimana kondisi terakhir sopir truk saat ini? Oke, baik. Berarti saya sampaikan juga. Terakhir, informasi yang didapat. Sopir truk berhasil selamat setelah dia bisa keluar dari pintu truk sesaat sebelum truk itu terbalik. Dan setelah dia masih keluar, sopir juga sempat ditolong oleh warga sekitar. Begitu, Tini. Baik, apa saja kemudian dampak dari insiden tersebut, Rahmadi? Oke, baik. Bisa kita lihat sendiri. Selain kerusakan yang terjadi akibat truk tersebut terjatuh, otomatis membuat arus lalu lintas di sana agak terganggu. Nah, kemudian juga dampak yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut, yaitu suplai air busi ke rumah warga. sebab terlihat pipa air busi yang menuju ke rumah warga itu rusak karena tertimpa oleh badan truk tersebut. Nah, warga pun mengharapkan agar pihak PDAM segera memperbaiki. karena masing-masing warga kebanyakan tidak banyak menyimpan air busi di rumah mereka masing-masing. Begitu, Tini. Baik, terima kasih Rahmadi atas laborannya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.